Beginilah kondisi tanah ambles di sekitar lokasi proyek pengembangan rumah sakit Siloam yang berada di Jalan Raya Gubeng, Surabaya. Lubang besar sepanjang kurang lebih 100 meter dengan kedalaman 20 meter ini memutus bedan Jalan Raya Gubeng sehingga tidak bisa lagi dilawati. Semua petugas langsung melakukan sterilisasi di sekitar amblesnya tanah dengan mendirikan pagar dari Seng untuk menutupi jalan yang ambles. Kepala Balai Besar Jalan Nasional Dinas Pekerjaan Umum untuk wilayah Jawa dan Bali akan membentuk tim gabungan yang terdiri dari ahli geologi, polisi, dan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tim ini akan meneliti dampak amblesnya tanah terhadap sejumlah gedung yang berada di sekitar lokasi tersebut. Kalau rongga air terjadi rongga air berarti ada aliran air di bawah. Nah aliran air itu membawa, menggerus di bawah. Itu teorinya. Apakah ini nanti penyebabnya? Kita penelitian itu. Kalau menggerus terus lama-lama kan kropos kan? Nah rupanya semakin gede air yang menggerus di bawah yang kita nggak tahu, lama-lama membawa material itu dilarutkan, maksudnya dipindah. Jadi keluar dari ini kan? Nah keluar lama-lama, kalau sudah lama masukkan ton, bisa jadi. Terima kasih telah menonton!